Dua minggu menjelang masa masuk sekolah pada tanggal 17 Juli nanti, masyarakat mulai berburu seragam sekolah untuk anaknya. Toko-toko penjual seragam sekolah pun dibanjiri pembeli. Salah satunya, pertokoan di Jalan Kauman Semarang, di mana sejak akhir bulan Juni lalu, sudah mengalami peningkatan penjualan seragam sekolah. Peningkatannya mencapai lebih dari 200% dibanding hari biasa, di mana sejak akhir bulan Juni per hari, rata-rata mereka dapat menjual hingga 30 setel seragam sekolah di hari biasa dan bisa menjual 50 setel pada hari Sabtu minggu. Untuk harga sendiri, menurutnya masih sama dengan tahun lalu, di mana seragam dijual mulai dari harga Rp130.000 hingga Rp160.000, tergantung jenis bahan dan ukurannya. Juni itu sudah mulai ada. Mereka takut nanti bulan mepet, nanti penuh atau kehabisan. Jadi dia awal-awal sudah beberapa ada yang sudah beli, ibu, kok beli sekarang? Iya nanti kalau nantun ame yang habis atau gimana, dia ketakut. Untuk pelanggan-pelanggan terutama, jadi dia sudah kalau ngebeli dulu. Untuk harganya ada kenaikan enggak, bu, dari tahun kemarin? Nah, kenaikannya enggak seberapa, nak. Sebenarnya kalau menurutnya kenaikan ya agak ini diuturnya. Tapi kan, ya kasihan ya sekarang itu kan habis corona ya. Jadi kita menang sekolah-sekolah tinggal, kita ambil paling-paling, paling banyak kita ambil Rp5.000, kadang-kadang ya enggak naik ya. Pokoknya kita alhamdulillah masih ada untung lah. Alhamdulillah. Sejumlah pembeli seragam sekolah mengaku sengaja membeli seragam sekolah di toko karena lebih murah, dibandingkan harus membeli bahan di sekolah dan harus menjahitnya juga. Untuk mendapatkan ukuran yang pas, mereka pun mengajak putra-putrinya untuk mencoba seragam sekolahnya secara langsung. Kayaknya lebih murah beli jadi. Soalnya kalau beli bahannya sudah berapa, terus ongkos jahitnya mahal sekarang. Seragam sekolah yang biasanya dicari diantaranya adalah seragam merah putih untuk SD, putih biru untuk SMP, dan putih abu-abu untuk SMA, serta seragam pramuka. Mia dan Ardi mengaporkan.